Baik, tadi sebagaimana yang didengarkan tadi bahwa kita tim kuasa hukum dan pribadinya Chris menyampaikan pleidoh atau nota pembelaan. Yang intinya adalah menyatakan bahwa dakwaan ataupun tuntutan jaksa penuntut umum itu terlalu berlebihan emisional dan berkesan kriminalisasi atas diri Chris. Kenapa? Karena bukti-bukti fakta dan keterangan itu tidak termaksud pasal 351 sebagaimana tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Melainkan ada hal pembenar di mana yang dilakukan Chris adalah membela kepentingan seorang wanita yang bernama Rahel, yaitu orang yang diganggu, digoda pada saat malam kejadian itu. Sehingga sebagaimana judul pleidohi kami hari ini adalah tentang meja VIP berujung meja hijau dalam rangka untuk membela kepentingan harkat dan matahabat wanita. Seperti itu dia. Oke mas yang menarik ini bajunya siap bersata ada apa-apa ini? Iya, pas suatu bentuk dukungan aja. Gimana mas? Ma, ada buka siapa ma? Oh ini teman-teman aku dapat silver bath. Iya, selamat. Terima kasih ya untuk semua subscriberku nih. Selamat berbual-bualku. Terima kasih juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Resisten Indonesia oleh Vivalia. Ternyata di dalam masih dicintai kalian. Terima kasih juga YouTube. Mas artinya untuk kebukuman ini merasa tidak adil. Kenapa sih mas? Kenapa? Ketidakadilan. Ketidakadilan tadi kan sudah sampaikan di pleidohi. Udah ya, udah ngopi lama lagi itu mas asik. Chris. Dapat silver botong, gimana? Bang lepas, Bang. Bang lepas, Bang. Lepas aja Bang, deh lepas. Eh, talinya tadi lepas, Bang. Pacet, pacet, pacet.